Hai semua, selamat datang di seri AWS Whiteboard Wattestay. Sekarang, saya ingin membahas tentang bagaimana membangun arsitektur situs WordPress yang highly scalable dan available. WordPress adalah framework open source untuk blogging yang banyak sekali digunakan oleh perusahaan, baik itu untuk menyediakan konten media, koran online, hingga sesederhana profil perusahaan. Biasanya, kita memulai dengan single server deployment. Akan tetapi, ketika situs ini mulai banyak dikunjungi, situs ini akan mengalami kendala dalam bentuk gangguan karena server yang menjadikan situs tersebut tidak didesain secara scalable. AWS, melalui white paper berjudul Best Practices for WordPress on AWS, merekomendasikan solusi arsitektur sebagai berikut agar situs WordPress yang dibangun dapat highly scalable dan available. Nah, pada awalnya, biasanya kita memiliki sebuah EC2 yang diinstal aplikasi WordPress dan juga database MySQL. Umumnya, kalau terjadi lonjakan pengguna, cara yang biasa digunakan untuk mengatasinya adalah dengan vertical scaling, yakni memperbesar ukuran EC2. Akan tetapi, metode ini tidaklah scalable. Berikut adalah Best Practices yang dapat diikuti agar situs WordPress yang kita bangun dapat lebih scalable. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan database ini dari EC2 dan memigrasinya ke Amazon RDS, yakni layanan basis data relasional. Dengan demikian, beban kerja EC2 kita akan lebih berkurang dan kita bisa memanfaatkan benefit dari RDS, seperti monitoring, security patching, dan juga periodic backup. Kemudian, di langkah kedua, kita akan meng-offload konten-konten statis, yakni gambar, CSS, JavaScript, ke dalam Amazon S3, yakni layanan Cloud Storage Service dari AWS. Kita dapat menggunakan beberapa plugin yang tersedia dari WordPress yang dapat menyimpan konten-konten statis ketika pengguna meng-upload konten tersebut dari halaman administrator. Dan Amazon S3 akan menyimpan konten tersebut dalam beberapa available zones di satu region sehingga datanya dapat highly durable. Langkah ketiga adalah dengan meletakkan website WordPress ini di belakang Cloud Phone, yakni layanan content delivery network dari AWS. Cloud Phone adalah layanan yang memudahkan untuk mendistribusikan konten ke seluruh dunia. Cloud Phone dapat melayani konten yang sifatnya statik, seperti aset image, CSS, dan JavaScript. Kita cukup mengkonfigurasi bucket S3 sebagai konten tersebut sebagai orijin dari Cloud Phone. Selain itu, Cloud Phone juga dapat melayani konten dinamis, yakni HTML yang berasal dari WordPress. Kita cukup mengkonfigurasi WordPress sebagai orijin dari Cloud Phone. Selanjutnya, karena konten-konten di WordPress biasanya sifatnya lebih banyak dibaca ketimbang ditulis, kita dapat menggunakan fitur read replica dari Amazon RDS. Read replica ini adalah fungsi replikasi database dari RDS. Query-query yang sifatnya pembacaan konten akan dilakukan di instance read replica, dan penulisan akan dilakukan di main database. Kita dapat memiliki beberapa instance read replica sesuai dengan kebutuhan dan visitor kita. Sifat konten yang lebih banyak dibaca ketimbang ditulis ini juga memberikan kesempatan optimasi lagi dengan menggunakan query cache dari database. Kita dapat menggunakan elastic cache sebagai memory cache yang menyimpan hasil query dari database, dan ini akan menyebabkan query lebih cepat dan mengurangi beban kerja dari database. Selanjutnya, untuk mengatasi lonjakan pengguna secara tiba-tiba, kita dapat menggunakan fitur auto-scaling pada EC2. Jadi, dengan auto-scaling ini, kita dapat memperbanyak instance ketika pengguna sedang banyak, dan mengurangi instance ketika pengguna berkurang. Agar situs WordPress kita bisa lebih highly available, maka kita akan menyebabkan istitu ini ke dalam satu atau lebih availability zones. Kalau satu availability zone sedang mengalami gangguan, maka masih ada satu availability zone yang lain yang akan membackup. Nah, kemudian kita akan meletakkan semua istitu tersebut di belakang layanan application load balancer. Ini agar semua traffic yang datang dari user akan terdistribusi secara seimbang ke semua istitu instance yang kita miliki. Dan terakhir, kita biasanya masih butuh untuk melakukan update dari aplikasi WordPress. Misalnya, adalah untuk instalasi plugin. Agar update dan instalasi pada sebuah instance ini dapat disinkronisasikan ke semua aplikasi di situ, maka kita memerlukan file system yang di-sharing oleh semua instance. Oleh karena itu, di bagian ini kita akan menggunakan Amazon EFS, yakni layanan shared file system. Baik, demikianlah penjelasan arsitektur dari sebuah aplikasi WordPress yang elastik dan scalable. Saya harap penjelasan ini dapat membantu dalam mengembangkan situs WordPress kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!